Intro Selama 15 tahun berkuasa sebagai Wakil Bupati Serang 1 periode dan Bupati Serang selama 2 periode nama Ahmad Taufik Nuriman kembali ramai pada panggung politik Pilgub Banten 2017 namun realitas politik tidak berpihak kepada pria yang akrab dengan sebutan ATN tersebut setelah gagal maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten mantan kabin Telkapasus kelahiran 2 Oktober 1953 itu menyatakan tidak tergirir lagi dalam kontestasi politik meski demikian, bapak dua anak tersebut siap turun gunung di Pilgada Kaukaten Serang 2020 Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Kabar Banten TV bertemu lagi dengan saya Yadijaya Satika dalam bijak toko hari ini saya berkesempatan berada di kediaman salam toko Bupati Serang 2 periode peladaerah yang dikenal religius dengan berbagai kegiatan agamanya sekarang beliau sudah berada di samping saya Bapak Haji Prof. Nuriman Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di persilahkan jadi kalau mau ada yang sampaikan ya saya akan jawab jawab berolahan apa yang saya mampu saya jawab kalau nggak mampu boleh nggak boleh nggak ngeridit kita sebenarnya terima kasih Pak kita ada dikasih kesempatan bertemu meluangkan waktunya Pak Bapak sudah persiun dari sebagai kepala daerah gitu ya sudah 2 periode bahkan 3 periode sebagai wakil sebelumnya Pak iya 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 nah sekarang aktivitas topik Nuriman itu apa Pak? saya sebenarnya sekarang ini nggak ada kegiatan yang resmi apa gitu ya kecuali mungkin Oros-Omosmas yang sebuah bentuknya sosial jadi bisa dikatakan saya ini jabatan pengecara gitu apa itu pengecara Pak? pengangguran tapi banyak kecara karena saya sendiri juga nggak tahu itu kadang-kadang ada acara-acara yang dimintu saya ada dikaitan-kaitan jadi setiap minggu itu dengan ngedadak yang direncanakan ya ada aja kegiatan itu ada ngadir undangan ada ini pokoknya setiap minggu itu saya ternyata bila pun surangga pekerjaan yang pasti gitu ternyata saya nggak nganggur juga gitu ya jadi persiunan banyak agenda gitu ya iya jadi tidak ngerasa kesepian gitu dan saya mencoba untuk bikin kegiatan makanya saya kalau ada acara undang-undangan selama tidak ada kegiatan saya disuruh suka artinya Pak kalau kita bicara tentang apa jabatan begitu ya memang Bapak cukup lama menjabat kepala DR dari wakil ke bupati sekarang lalu ke pensiun dengan aktivitas sekarang Pak kemarin juga Bapak ada pernyataan yang menarik bahwa Bapak tidak tertarik lagi politik kenapa? apa karaktif kemarin? apa gimana? nggak jadi gini setelah kan awalnya juga awalnya saya setelah ngejabat di PMBT 15 tahun sudah saya bikin pernyataan ya di koran dulu pernah ada muncul bahwa setelah ini saya nggak akan menyalahkan lagi apapun dengan kakak nah memang di tengah perjalanan ya kan waktu pilgur itu saya berubah ya karena dikondisikan dengan situasi ya kan karena ada beberapa tokoh datang ke saya ada yang dari Tenggerang yang janji ngarep saya minta waktu itu 17 orang tapi yang datang 23 orang terus berikutnya juga ada yang datang janji cuma sekitar 25 begitu sudah sampai 33 nah saya kan berpikir nih orang yang mengharap saya untuk jadi provinsi kok banyak sekali nah terus pada waktu itu ya kan Pak Gubernur Pak Rono Karno ya kan sempat juga datang di markas ATL ya betul saya ternyata bias-bias saja tapi di luar Pak Gubernur ya Pak Rono Karno itu banyak sekali seperti intinya minta topik maksudnya untuk apa untuk wakilnya Pak Rono Karno meskipun Pak Rono Karno meskipun Pak Rono Karno sendiri nggak pernah ngomong sama saya tapi buktinya itu menyampaikan apakah disampaikan ke saya itu insya itu sendiri apakah memang ada misi dari Pak Rono Karno hmm saya waktu itu masih berpikir masih belum ya masih belum tertarik karena saya udah bikin pernyataan nggak kena nah datang-datang banyak yang terakhir waktu itu Kapolda saya berpikir oh Pak datang ke sini ke rumah di rumah khususnya di sini ngobrol-ngobrol dan datang itu tanpa mau beritahu sebelumnya tak tahu udah di depan rumah aja dan itu yang kedua kali sebelumnya pernah datang juga dia kan nggak mau janji macam ada syukur nggak ada yaudah mereka sebelumnya itu beliau datang di sini buat nama Eki itu dekat karena beliau ketua umum berbakin Eki itu harian kan yang baru pernah sebelum ketemu saya di sini datang Aju yang disuruh tanya ternyata saya Eki keluarga lagi di Jakarta akhirnya ngebel Eki Eki di mana? di Jakarta saya mau ketanya ke rumah kamu itu yang nggak ada Bapak juga nggak ada kata Eki makanya kata Eki Pak jangan pura-pura nggak tahu mau ngedah kendajak berapa yang kendajak kan enggak siapa yang cerita kedua kali datang ke sini ngobrol segala macam yang intinya Pak Tufik Paranokarno udah ngobrol dengan saya Pak Tufik kayaknya jadi wakilnya Taranokarno kata gitu ah yang bener aja pas muda mau istirahat ya kan udah gini-gini kena serius sampai saya ngatakan kalau saya tampil Bapak siapa ngebantu ya saya kan polisi nggak mungkin saya ngebantu saya terbuka tapi kalau diam-diam mah ini kan saya udah ke fotografi kan ada memang nggak boleh tapi kalau ngomong gitu saya otomatis lah saya siap untuk ngebantu di belakang layar gitu bener Pak udah gitu kan nah akhirnya saya terus akhirnya dari beberapa masukan saya berubah berpikir kan nah cepat adanya saya kan nyalon gini-gini singkatnya ya sudah lah saya siap untuk mencalonkan dan survei itu paling tinggi saya saya dipasang Marokarno 58 dipasang dengan Wahidin itu berkisah 53 sampai 56 artinya saya kalau dijadikan wakil ya kartu as lah kemana-mana jadi saya dipasang dengan Wahidin saya jadi saya pasang dengan Marokarno jadi tapi mungkin Allah sudah punya rencana dan memberikan keputusan hanya keputusan Allah itu yang terbaik ternyata saya ya gak diterima lah di PDI karena saya dianggap kurang 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 sejalan dengan pemikiran PDI terus saya memang termasuk yang keras kepada Ciptaning karena waktu Ciptaning tim suksesnya Pak Jokowi saya bilang awas hati-hati ya kan ada tim suksesnya yang pahamnya komunis siapa saya tentukan bukunya aku bangga dan kekaya kecetaning nah disitu wah rupanya dendam sama saya akhirnya saya digibas di inilah ya saya sih yang terbaik aja terbaiknya saya kepilih jadi calon syukur kalau saya ya syukur kan cuman proses itunya luar biasa itu nama dari Marmato urusan uang apa jadi uang kan gitu nah sempat saya ya kalau yang ini salah satu partai ini kan wajar tapi kalau punya di PDI uang dari Rano-Kano saya disana seolah-olah saya agak di ini lah ya di ditekan-tekan harus bariskan sekian wih kata saya kalau ini wih udahlah nggak lah saya kalau ditekan harga segini saya nggak mau tapi kalau sekedar ngebantu ya siap lah waktu itu akhirnya akhirnya Pak Haji Mbay yang kita tahu bahwa ketua tim bagaimana Bapak menyingkangi itu waktu itu ya sebenarnya kan Haji Mbay itu kan ketua tim saya iya nah pada saat saya nggak diterima itu harusnya Haji Mbay konsisten jangan nyalon gitu loh hmm awalnya sebelum juga Haji Mbay terkeminta untuk nyalonkan di provinsi itu Haji Mbay Haji Mbay Haji Mbay udah terlanjur itu memang nggak menarik kan gitu ya Bapak menerima menerima realitas itu Bapak ya jadi pada waktu saya juga rada kaget juga tapi saya siap memang nggak akan dipilih saya hmm indikasinya udah itu loh udah realistis Bapak udah itu jadi intinya bukan bukan masalah hasil survei ya kalau hasil survei memang saya yang paling ngomong boleh nah jangan gitu saya aja oh mungkin Allah memberi keputusan yang bener ya kalaupun saya nanti nggak dipakai nggak apa-apa saya udah siap dan udah indikasinya sudah sangat besar bahwa saya itu tidak akan di calon emang PDI gitu nah Pak Bapak itu salah satu tokoh yang tokoh politik yang mengalami ee pilkada dipilih di DPRD dan pilkada langsung begitu ya rakyat nah dipilgub Bapak merasakan bagaimana situasinya menurut Bapak apa perbedaannya dan apa evaluasi yang Bapak kalau dari pengalaman Bapak dari pilkada Pak ya kalau waktu saya wakil yang memang kan dipilih Dewan ya Dewan ya emang seolah-olah gitu ya realitanya kan Dewan lah yang menentukan siapa yang seorang yang banyak di Dewan ya itu otomatis kan tapi kalau pemilihan langsung nih ada hikmahnya juga kaya saat waktu Bupati pertama saya dari 45 50 kursi itu kan minimal 7 kursi dan saya memang dapat kursi 7 nggak pas aja, nggak kurang nggak lebih itu, batas minimanya itu ya 7 kursi saya dapat dari PKS dengan Demokrat 2 itu jumlah 7, 5 dengan 2 PKS 5, Demokrat 2 ya kalau di Ketok Palu DPRM ini, gampang Pembangun itu kursinya 30 lebih saya 7 kan jauh itu tapi karena ada perubahan dan saya sudah sebelumnya solusiasi banyak dengan pengajian saya sering adakan dan tiap Jumat keliling di kampung-kampung jadi mungkin rakyat, masyarakat lebih menang saya daripada Bupati begitu dipilih langsung, ya otomatis saya peluangnya besar nah artinya kalau dipilih DPRM waktu itu, saya nggak mungkin menang ya karena hanya 7 kursi sementara lawannya 30 lebih jadi kalau bedanya dipilih langsung-langsung itu yang sekarang diangkat itu kan karena dengan langsung ini uangnya banyak keluar ya kan sebenarnya DPR juga kalau sekarang ini bisa banyak juga kalau mau kembali kayak dulu dipilih DPR nanti satu kursi harganya berapa itu bisa 2 miliar, bisa 3 miliar ya besar juga kalau sekarang kalau pun uang itu banyak keluar mungkin banyak dirasakan sama masyarakat jadi kalau saya kalau mau ya diminta pendapat saya tetap sekarang ini udah bagus lebih langsung karena masyarakat langsung nah sebagai seorang ayah biasanya Pak ada keinginan atau hasrat bahwa DPRM dilanjutkan oleh anaknya nah sekarang anak lupa muncul dalam jelang pilkada kamu pada sekarang nah sekarang posisi Bapak sebagai orang tua dan sebagai tokoh bagi mantan Mbak Daerah seperti apa Pak ya kalau pribadi saya ya kan untuk pribadi saya saya udah gak tertarik lagi untuk dipolitik mau nyol gubernur wakil gubernur sudah lah ya kan terus mau jadi dekota DPRD dua parte di DPRD udah gak tertarik udah terutup Pak Jirai udah-udah buat pribadi saya tapi kan saya punya anak dan masih muda makanya kalau saya dulu gak perlu masuk partai gak ada masalah pertama saya di tentara terus kedua kan sudah pegang itu suasana bentar politiknya jadi tanpa ini kalau dapat dukung kan kita bisa nyaran lagi saya arahkan sama Eki kalau Eki mau masuk ke di politik sekarang gak bisa tanpa punya punya partai makanya saya arahkan suruh masuk partai dulu yang setia sama saya demokrat BKSB satu di antara dua itu karena ya itu lebih hanya ke demokrasi enak Eki putra Bapak masuk demokrasi karena salah satunya rekomendasi Bapak gitu ya iya iya betul ya karena saya kan orang tua yang suruh punya pengalaman Eki kan gitu makanya dan Eki selalu ya nanyakan ke saya ya saya berorang tua saya harus mimpin nah hampir semua ya kan realita faktor di lapangan itu namanya dia kalau mimpin pengen diturun-temurunkan ke anak ke istri kan saya kalau ke istri gak mau saya dulu waktu kota pertama juga termasuk banyak orang ngangkat istri saya itu jadi calon wali kota atau wakilnya kan tapi saya tolak ya mau nah sekarang ya kan saya udah pensiun dulu waktu saya jadi bupati wakil bupatinya itu kan bertatu memang tidak tertulis tapi mengarahnya nanti setelah saya selesai bertatu bupati wakilnya anak saya tapi tiba-tiba terbentur dengan undang-undang yang pertahanan itu ke atas ke bawah ke samping orang tua saya anak saya adik saya kakak saya gak boleh ya saya udah lah yang ikutin aja hanya bui tatu ngambil keputusan Pak Panji jadi wakil tapi setelah itu banyak orang masukkan protes sama saya keberatan dengan Pak Panji ditampilkan jadi wakil kata saya saya gak bisa menentukan tapi karena itu masukkan dari staff sendiri di PM Rakyat Masyarang saya sampaikan sama bu tatu nah setelah itu bui tatu ya kan kaget juga kalau gitu bapak berkenan gak saya mau bawa Pak Panji ya minta nasihat ke bapak lah nanti kita yang ke rumah ya silahkan aja saya datang ke sini sampaikan ya kan sampaikan terus ya memberi pernyataan sendiri Pak Panji bahwa Pak Panji tidak akan mencalonkan wakil bupati maupun bupati maka memberikan dukungan kepada Rakyat itu mencalonkan ke perada berikutnya 2020-2025 waktu itu saya tanya Pak Panji Pak Panji apakah ikhlas rela ikhlas Pak rela ini jadi arti yang dalam diri saya karena saya umur kan udah tua jadi kalau saya nyalon jadi takut di tengah jalan ya udahlah kan gitu makanya saya percaya kan gitu nah tapi saya kaget bupati yang dari awal-awal itu benar ada apa-apa dan itu nah rupanya dia berubah namanya manusia kan ya gak apa-apa dan saya dapat bocoran bahwa buta ato itu akan nyalonkan kembali ke kedua dengan Panji nah saya sih ketawa yaudah lah gak apa-apa ke pusat oleh begitu gak saya memaksakan menarik ya Pak bawa artinya saya agak tertarik untuk Eki bisa tampilkan makanya yang bertatu ya kan sudah jelasin dengan si Panji yang dapat informasi katanya sudah solid sudah pasti gitu kan yaudah kan Eki kan banyak yang minta juga tuh ada salah satu pencunan pati ada dari partai ada ini banyak lah yang minta ini saya punya pilihan salah satunya ya kader partai lah supaya minimal kalau udah dekadetkan pasti dapat dukungan dari partainya karena kan butuh kursi 10 dan saya waktu itu juga gak terlalu Tata Arisa Eki dipaksa untuk jadi wakil bupati karena setelah itu kan dibatalkan saya bikin pernyatuan tanggal 13 Juli 2015 14 Juli itu diputuskan bahwa Eki bisa mencalon karena yang pertama itu udah iya diuburkan takut, gugurkan banyak tokoh-tokoh itu gak untuk menyalonkan Eki tetap harus menyalon tapi karena saya udah kesepakatan itu saya menghormati kesepakatan itu gak tergiur apa tuh Eki yang harus jadi Eki kan masih muda karena saya intinya saya gak mau ya kan namanya dinasti itu berkelanjutan saya gak suka sama dinasti masa sendiri melakukan saya gak mau makanya saya udahlah biar kesalahan aja nah sekarang kalau ternyata realitas politiknya putra bapak Eki maju di pilkada sebagai bupati atau wakil bupati misalnya dan harus berhadapan dengan petahana Pak Topik akan turun juga oh turun gunung full saya full saya karena saya rasa dihianati dan saya setahu saya orang yang dihianati mudah dikabulkan doanya dan orang menghianati suasat akan jatuh saya percaya itu agama kabur makan indawai antakulu malataf alun salah kalah dia yang mengatakan tapi tidak mengerjakan itu itu Quran kalau bahasa tantalitas yang bercanda itu namanya itu jargoni bisa mengajar orang bisa melakukan jadi sampai keyakinan Allah aja itu makanya saya akan full saya ya kalau yang ini kita lawan kita lawan mau kurang apa 2005 saya tunjukku selawannya itu tingkat kekuatan izin Allah ya Alhamdulillah ya kita pokoknya maksimal dan tenaga tim relawan yang dulu mendukung Prabowo disini menang itu sudah siap untuk menggerakkan dan itu insya Allah akan membantu kami oke sekarang pertanyaan terakhir nih Pak apa sebetulnya pemimpin yang diharapkan Bapak untuk keempatan sarakan Bapak atau secara umum bantu ya saya pernah jadi kepala daerah ya termasuk wakil juga 15 tahun dulu kan saya di samping gak mau di ekpus juga memang situasinya tidak kayak sekarang sekarang ini tiba-tiba kejadian itu langsung viral kan waduh luar biasa hebat sekali kalau dulu kan saya gak termasuk yang gak menarik hanya Allah yang tahu saya kerja hanya karena Allah saya ingin membuktikan ya apa yang saya lakukan itu pengen kalau itu bagus diikuti bahwa semua pemimpin makanya sering mengatakan kalau nyapain itu salah satu sukses pemimpin harus M3B apa itu Pak M3B itu yang pertama M nya mulai dari diri kita ibda binafsik kalau mencari pemimpin itu gak kekurangan banyak tapi jadi pemimpin yang dijadikan contoh teladan itu susah kadang-kadang orang PT kan banyak ngomongnya weh hebat tapi kadang-kadang dia bisanya ngomong dua orang yang sengajahi saya bukan sombong kapan saya 15 tahun sekali ya terlambat dari waktu rencana jam 9 saya datang setengah 10 kapan saya kalau jam 9 setengah 9 saya udah tempat-tempat makanya bagi protokol yang ngulisin acara itu gak akan kerepotan datang gak datang gak Bupati orang 10 waktunya udah datang sekarang yang dirasakan sekarang ini pemimpin yang gak bikin contoh itu kadang-kadang gak jelas hanya kadang-kadang si protokol itu datang gak gubernur datang gak wali kota datang gak Bupati gak jelas kalau saya minimal 3 hari sebelumnya itu udah pasti saya hadir-hadir saya gak bisa hadir gak hadir jadi gak di buat harapan palsu gitu ya kan apa sekarang mau PHP terhadapan palsu saya gak pernah kalau gak mau gak bisa katanya gak bisa kalau bisa saya datang-dat kan sekarang ini kan banyak itu mau gubernur mau di kota wagup Bupati wali kota kadang-kadang kecil lah kan kasihan nah itu namanya tidak berikan contoh M kedua M kedua mulai dari yang kecil ya mulai dari yang kecil ya mulai kecil itu jangan sekalikan buat kesalahan nah kalau sekarang kecil di langgar pasti gede nambah ya nambah atau sebaliknya juga kalau kita membuat kesalahan ya jangan dilakukan sekecil apapun juga kebaikan juga begitu dulu mulai yang kecil jadi mau kecil mau kebaikan mau kecil dari yang kecil kalau kebaikan contoh yang paling gampang yang sering saya sampaikan kita punya uang katakanlah 5 juta ayah 5 ribu lah pengen nyumbang Jumatan di masjid 5 ribu cuman dia ngerasa 5 ribu minggu depan 100 ribu akhirnya yang 5 ribu enggak masuk yang 100 ribu enggak datang itu dari kecil harus kalau 5 ribu masukin aja kalau minggu depan dia punya uang bisa dia masukin lagi M yang ketiga M yang ketiga mulai hari ini jangan ditunda-tunda jangan ditunda-tunda saya bukan sombong selama saya jadi bupati mungkin tempat lain hampir tidak ada tempat saya di ruang kerja saya kerjakan sampai waktu subuh subuh sholat enggak saya kembali ke ruang kerja jadi saya kalau berangkat ke utuh dan saya setiap hari insya Allah saya duha saya duha sarapan sudah berangkat jadi yang mulai hari ini harus habis boleh di cek saya staff saya yang dinas yang pensiun coba cek enggak pernah saya tertunda kadang-kadang tar tangan aja kalau udah ngerti maksudnya banyak saya tar tangan kalau di lapangan tersebut saya di atas pundak kamu ke sana tar tangan nah ternyata jangan dengan kepala daerah kepala dinas aja ketemu dia tar tangan aja kamu tar tangan disini nanti di kantor aja kan gila itu di jabatan di kantor aja padahal di tangan disitu tapi sering tar tangan kalau udah ngerti maksudnya tar tangan di atas mobil kadang-kadang kalau lapangan tenis kamu ke sana handbag jadi harusnya harus dikerjakan kalau kita gak ngerjakan hari ini nanti besok besok terus seminggu terus gak selesai jadi harus mulai hari ini kerja terakhir B iya bekerja dengan ikhlas kalau pekerjaan ikhlas ya susah kalau gak ikhlas berat betul yang gimana sih ikhlas itu yang benar-benar dari hati orang yang galau kayak eh-eh karena gak setelah eh-eh dia dicari begitu keluar aja langsung disini saya keluar aja jadi ikhlas kalau gak ikhlas saya diundang saya datang ke sini saya undang umpamanya kebetulan mau sendiri diundang kalau gak ikhlas begitu saya nyampaikan ini ini wih dikiranya mau apa gitu ya kan datang ke ikhlas saya kan cewa kalau datang ikhlas eh alhamdulillah setelah datang saya ada pengatuan baru ini segala macam kan gitu kalau gak ikhlas pasti gak kalau ikhlas enak aja dan kalau ikhlas gak ada susah gak ada capek senang aja gak punya beban tapi kalau gak gerutu pegel kalau makan setruk jadi kita enak jadi pemimpin itu jadi harus memberikan contoh dari diri sendiri mulai dari yang kecil kebaikan jangan dilanggar jangan tinggal kalau kebaikan meskipun kecil mulai kerja hari ini tuntas kerja ikhlas anak insya Allah sukses luar biasa mak ini saya terima kasih banyak atas waktunya banyak kutipat-kutip yang saya catat jadi kembali kembali pada diri saya insya Allah saya gak akan mencari karena waktu kemain hal-biara tokoh-tokoh kumpul ada yang curiga ini Tufik mau jadi apalagi masih ngantai-ngantai tokoh kumpul makanya waktu kemain saya katakan saya disini gak ada agenda politik memiliki dukungan saya tapi saya agenda politiknya mempersatu masa Banten setelah Pilpres yang tadinya berbeda sekarang kembali satu sudah selesai beda itu sesaat aja waktu itu Pilpres wajah kembali jangan gara-gara itu presiden kalau presiden sudah gak ada masalah rakyat pendekomusiden waduh itu kan repot makanya ya saya insya Allah dan saya itu juga bagaupun saya beda pendapat saya gak gak akan jadi permusuhan jadi saya agama sedikit punya musuh satu kebanyakan jadi kita bagaupun beda pendapat tetap kita jadi saudara baik Pak Topik ini saya terima kasih banyak Pak atas waktu dan tempatnya baik terima kasih Pak baik pemirsa kabar Balam TV demikianlah wawancara khusus saya dalam jejak toko dan bersama Pak Haji Topik Nuriman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama-sama bersama-sama selamat menikmati terima kasih Terima kasih.